Perpaduan rempah-rempah yang menggugah selera untuk menciptakan rokok kretek yang sempurna. Kisah cinta yang dibalut dengan unsur sejarah yang mana serial ini berlatar waktu tahun 60-an, Indonesia yang pada saat itu ramai dengan industri rokok kretek. Menceritakan tentang kehidupan Surajah dan Daishah atau Jeng Yah diperankan oleh Dian Sastro. Jeng Yah merupakan gadis yang gemar dan ahli meracik rokok kretek agar memiliki cita rasa yang nikmat. Kemudian ia bertemu dengan Surajah yang diperankan oleh Aryo Bayu. Seorang pengusaha rokok kretek jaga teraya. Keduanya pun terlibat kisah cinta namun berakhir kandas dan keduanya pun berpisah karena situasi politik pada saat itu. Hingga beberapa tahun kemudian, Surajah sedang mengalami sakit keras dan sekarat. Di saat-saat terakhirnya, Surajah justru terus-terusan memanggil nama Jeng Yah yang merupakan seorang wanita di masa lalunya. Nama itu seketika membuat ketiga anaknya, Tegar, Karim, dan Lebas mencari sosok Jeng Yah di Jawa Tengah. Perjalanan ketiga anak Surajah rupanya menguak rahasia keluarga. Terutama sejarah berdirinya pabrik kretek Sujagat Raja, milik ayah mereka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Rahasia apa yang tersimpan pada keluarga Surajah? Dan seperti apakah sejarah berdirinya pabrik kretek milik Surajah tersebut? Terima kasih telah menonton!